Kapal cepat Keboiwa Express mengalami kebocoran dan terbalik di perairan Sanur, Bali. Peristiwa terjadi pada Selasa 3 Januari 2023. Sebanyak 23 penumpang dan 6 anak buah kapal selamat, serta berhasil dievakuasi oleh tim SAR setempat. Diketahui, kapal cepat itu terbalik saat menuju Sanur dari Nusa Penida. Peristiwa itu terjadi di 2 mil arah timur pelabuhan pada pukul 17.20 waktu setempat. Tim SAR yang menerima laporan segera menuju ke lokasi untuk menyelamatkan para penumpang. Setelah mengevakuasi penumpang, petugas juga berusaha mengevakuasi kapal yang terbalik di tengah perairan. Sementara itu, manajer Maruti Group, KD Ariana mengatakan, memang terjadi kebocoran saat kapal cepat Keboiwa Express itu berlayar dari pelabuhan Sanur ke Nusa Penida. Ia mengatakan, kemungkinan kebocoran itu karena ada ranting atau kena benar tajam. Ia pun membantah kebocoran kapal itu karena hantaman ombak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.